Pencuri motor milik pengendara Ojek Online Perempuan di Surabaya, Jawa Timur ditangkap polisi. Polisi menyebut pencurian motor dilakukan oleh dua orang pelaku. Kabit Humas Polda, Jawa Timur, Kombes Dirmanto menyatakan, kedua pelaku yakni NK dan S alias HS membobol kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci T. Saat penangkapan, motor korban sedang berada di rumah NK yang merupakan seorang residivis pencurian motor. Hingga saat ini, satu tersangka masih diburu oleh polisi. Tersangka ini berdisiak NK dan tersangka ini merupakan residivis. Tersangka merupakan residivis turam. Menurut peran juga bahwa yang bersangkutan ini melaksanakan pencurian kendaraan bermotor bersama dengan temannya. Temannya berinisial HS yang sekarang ini masih dalam pencariannya, masih dalam BPO. Sebelumnya, motor milik pengendara ojak online Wahyu Novi Arini hilang di depan Mall Pakwon Trade Center Surabaya. Kasus pencurian ini kemudian viral di media sosial dan menjadi sorotan Presiden Joko Widodo. Oleh Presiden, motor Novi kemudian diganti dengan motor baru. Saya selalu kapalistabat Surabaya. Terima kasih.